Terima kasih. Dengan kutukan. Lagu Blow Me Sunday pun sering dituding sebagai penyebab banyaknya kasus bunuh diri pada masa itu. Dan berikut ini cerita dibalik terciptanya lagu tersebut. Blow Me Sunday adalah sebuah lagu yang ditulis oleh Resol Sres, yaitu piandis dan komposer asal Hungaria pada tahun 1932. Pada awalnya, lirik lagu tersebut ditulis dengan berbahasa Hungaria dan berjudul VGA Filatnak yang artinya adalah dunia sudah berakhir. Lagu tersebut mengisahkan tentang kesedihan dan kehancuran akibat perang. Namun tak lama kemudian, seorang penulis puisi bernama Laszlo Jafor menulis lirik versinya sendiri untuk lagu tersebut dan diberi judul Somoru Fasarnap yang berarti Minggu Sedih. Dalam versi ini, lirik lagu tersebut menceritakan tentang keinginan bunuh diri seseorang setelah kepergian kekasihnya. Dan dalam perkembangannya, lirik milik Jafor inilah yang menjadi lebih populer. Pada tahun 1936, lagu tersebut dinyanyikan menggunakan bahasa Inggris untuk pertama kalinya oleh Halkem dengan lirik yang ditulis oleh Sam M. Lewis dan diberi judul Glow Me Sunday. Kemudian di tahun yang sama, lagu tersebut juga dinyanyikan kembali oleh Paul Robeson dengan lirik karangan Desmond Charter. Glow Me Sunday menjadi semakin populer di banyak negara pada tahun 1941 setelah dinyanyikan oleh penyanyi jazz legendaris yaitu Billie Holiday. Dengan menggunakan lirik Sam M. Lewis yang bernuansa frustasi dan bunuh diri, pihak label rekaman pun kemudian menyebut lagu tersebut sebagai lagu bunuh diri Hungaria. Di era 30-40-an, sejumlah media masa melaporkan setidaknya ada 19 kasus bunuh diri yang terjadi di Hungaria yang dikaitkan dengan lagu Glow Me Sunday tersebut. Salah satu contohnya adalah yang tertulis dalam artikel majalah Time yang diterbitkan 30 Maret 1936, penulis tanpa nama bercerita tentang sejumlah kasus bunuh diri. Di antaranya adalah tentang kematian seorang pembuat sepatu di Hungaria bernama Joseph Kaller. Ia meninggalkan pesan yang berisi beberapa kutipan lirik lagu Glow Me Sunday di tempat ia bunuh diri. Tidak hanya terjadi di Hungaria. Sebanyak 200 orang di sejumlah negara juga dikabarkan meninggal bunuh diri setelah atau dalam keadaan sedang mendengarkan lagu Glow Me Sunday. Bahkan, sang komposer yang pertama kali menulis lagu itu, yaitu Resol Seres dikabarkan meninggal bunuh diri pada tahun 1968. Dia melompat dari jendela apartemennya di Budapest. Walaupun saat itu dia selamat, dia kemudian mencekik lehernya sendiri menggunakan kawat dan akhirnya meninggal di usia 69 tahun. Meskipun tidak pernah ada bukti yang pasti tentang keterkaitan langsung antara lagu Glow Me Sunday dan banyaknya kasus bunuh diri saat itu, namun lagu Glow Me Sunday pernah dicekal di beberapa negara. Seperti diberitakan dalam Daily News Hungari, lagu kontroversial itu pernah dicekal oleh BBC dan pencekalan itu berlangsung selama 66 tahun yang kemudian baru dicabut pada tahun 2002 silam. Beberapa negara di Eropa dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat juga mencekal lagu ini karena dianggap berpotensi meningkatkan depresi para pendengarnya. Terima kasih telah menonton!